Hai VLOVE balik lagi sama aku Aldi di channel kesayangan para pemanahnya Indonesia yaitu channel Finet Archery official nah VLOVE di video kali ini Aldi bakal unboxing bakal bahas tentang riser terbaru dari Hoid Archery pasti kalian penasaran risernya apa dan bentuknya kayak gimana buat kalian yang penasaran tonton terus ya videonya sampai habis dan sebelum Aldi mulai jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kalian juga ketinggalan notifikasi notifikasi video-video selanjutnya dari Finet Archery itu ya nah VLOVE di depan aku ini ada riser dari Hoid Archery yang terbaru di tahun 2024 ini tuh riser Hoid game X3 series tahun 2024 ya sekali lagi aku ingatkan ini tahun 2024 gitu ya nih buat kalian yang udah penasaran si risernya kayak apa bentukannya nih ayo aku bakal unboxing tonton terus ya video sampai habis nah guys di depan aku sekarang ini udah ada ya nih bakal aku unboxing biar kalian nggak penasaran lagi di dalamnya ada apa aja yang pertama kalian bakal dapet gif dari Hoidnya langsung ini Ori dari Hoid ya guys ya dari sananya ini bukan Sinfinet yang pilih-pilih atau gimana enggak ini dari Hoidnya langsung ada manual book ya atau buku si sejarahnya dari Hoid ada juga si stiker ada arrow rest ada kunci-kunci tentunya ada gantungan kunci ada juga si noise untuk dudukkan plunger dan juga arrow rest ada juga sih pengunci noise-nya ini pengunci belakangnya ya lanjut lagi tentunya pasti bakal ada nih kalian dapat sarung racernya jadi biar racernya nggak gampang kotor ya guys ya kebalik si racernya biar nggak gampang kotor jadi kalian bisa simpan di sini kalau dapat kayak atau dibawah-bawah juga boleh gitu Nah tentunya nih ya sekalian bakal dapet si sarung untuk racernya nih disini dari Hoid Archer ini langsung buat kalian yang penasaran bentukan si racernya kayak apa nih bakal aku buka ini tuh yang warna oranye CFO R ya kalau di sidusnya namanya tuh tuh lihat eh sorry ketutupan nah nih guys ini dia si racer dari Hoidnya ini racer Hoid terbaru di tahun 2024 ya ini racer Hoid Gmx3 series nih nih upgrade tanya dari si Exit terbaru di tahun 2024 nih ini bakal aku bahas lagi untuk kalian nih ya tentang keunggulannya dan si fitur-fitur apa aja sih yang ada di sini gitu nah nih aku bakal bahas fitur-fiturnya juga ya dan keunggulan dari si racer Gmx3 series ini ya dia dia tuh bahannya dari aluminium ya guys ya bahannya dari aluminium ini warna orangnya bagus banget ya aku benar-benar terkesima gitu oke lanjut lagi dia udah ada dudukan sih untuk kliker ya disininya dan ini ini tuh untuk si noise-nya untuk dudukan noise-nya atau kayak plat lagi kalau di Hoid itu plat dia platnya itu berfungsi untuk menjadikan dudukan plunger dan juga error race-nya gitu dan si noise-nya itu perlu kalian ketahui dia tuh dikasih tiga tiga plat dari si Hoidnya dia tuh bisa di ini bisa ada aturan tengah atas bawah gitu tapi si pengungsinya cuma dua karena memang itu bisa diatur juga salah satunya bisa di atas bisa di bawah bisa di tengah gitu ada ada yang tengah ada yang bawah atas gitu guys Nah untuk si racernya lagi balik lagi nih ya itu dia si dampernya berbeda dari racer-racer lain ya kalau yang lain kan kadang ada damper si racernya tuh di sini di handle di sininya tapi si Gmx3 series ini dia handle-nya di sini bagaimana yang liatinya di sini untuk tempat si limbsnya nih ya di sini dan untuk kalian ketahui juga ini tuh dia kalau rusak atau kalian mau ganti dia nggak bisa pakai damper luar dari brand lain atau atau jenis apapun nggak bisa dia harus bawaannya lagi dari si Hoidnya dari Gmx3 series ini gitu Nah untuk si ini baut ini baut untuk penyangga si limbsnya atau baut tilernya ya seperti pada umumnya dia bisa disetting untuk si Recove dia tuh bisa menyetting turun lbs2 dan naik lbs2 itu maksimal ya guys ya jadi yang disetting tuh bukan si limbsnya tapi racernya di sini tapi buat kalian yang nggak bisa setting-setting di rumah sendiri kalian bisa langsung aja ke vnet archery promo-promo dikit Nah lanjut lagi di sini ada tempat untuk si stabilizernya stabilizer yang panjang ya untuk shortnya extended di sini dan di sini tuh bisa untuk up stabilizernya atas bawah ya ada ya di sini bawah stabilizer atau kalian juga bisa pasang pemberatnya juga di belakangnya di belakang di bawah di sini ada dua ini ya nih dan dia tuh bisa meredam getaran lebih baik dari si racer sebelumnya gitu guys tuh warnanya cakep gitu ya fitur-fiturnya udah paling terbaru terus dia juga bahannya sudah dari aluminium gitu dia bisa lebih bisa meredam getar daripada yang sebelumnya tapi bukan berarti yang sebelumnya jelek ya tapi dia lebih disempurnakan di game X3 series gitu guys nah filof bagaimana banyakan keunggulannya dari si racer hoid game X3 series ini buat kalian yang tertarik untuk membeli barangnya kalian bisa hubungi nomor admin di bawah ini atau di atas atau di pinggir atau di kanan nah atau kalian bisa juga cek si e-commerce nya vnet archery ya yang ada di Tokopedia Bukalapak dan Shopee tentunya atau bisa kalian pengen lihat-lihat langsung barangnya pengen beli-beli juga di beli-beli juga aksesoris lainnya gitu kalian bisa datang langsung aja ke store cabang kita yang ada di Bandung Jakarta di Tangerang dan juga di Solo nah guys nih aku mau kasih informasi juga buat kalian ya nih setiap pembelian Risery curve dari vnet archery itu kalian bakal dapat garansi toko ya selama tiga bulan ya dengan kartu garansinya nanti bakal kita kasih tapi itu garansi toko ya guys bukan garansi dari si hoidnya gitu karena suka ada yang salah paham bahwa itu garansi dari hoid tapi bukan gitu jadi setelah garansinya habis itu sudah tidak ada garansi ya selama tiga bulan itu nah untuk cek katalog dan harga lainnya kalian bisa cek di website www.vinetarchery.com ya guys ya nah guys nih kita udah di penghujung video jadi buat kalian yang tertarik dengan barangnya bisa langsung aja ya di cat nah guys nih aku bakal informasiin juga nih buat kalian yang selalu lihat si eh talent-talannya dari vnet itu ganti-ganti bajunya gitu ya ganti-ganti terus bajunya dan beda-beda kalian mungkin pengen beli gitu ya penasaran pengen tanya-tanya juga boleh kalian bisa langsung aja hubungi ya nomor admin atau di e-commerce nya atau datang langsung ke store juga bisa gitu guys ya ini banyak untuk model-modelnya dan ukurannya kita banyak yang aku pakai yang vnet archery ini vnet archery transformers ya guys ya harganya cuma 180 ribuan aja gitu nah cukup sekian aja penjelasan aku tentang si Riser Hoyt game X3 series ini Riser Hoyt archery terbaru di tahun 2024 buat kalian yang tertarik dengan videonya ya bisa langsung di like comment dan subscribe juga jangan lupa tentunya di share-share juga untuk videonya dan untuk kalian yang melewatkan video-video selanjutnya bisa tonton aja di sini ini ya di sini cukup sekian aja ya Unboxing si Riser Hoyt nya Tadah Sampai jumpa Sampai jumpa